Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan hari ini masih bersama saya Suhandi di channel Dunia Ikan Gapus Pada kesempatan hari ini saya bersyukur sekali Masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, mitra semua Dimanapun Anda berada, para pengusaha ikan gapus Pada kesempatan hari ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih Terima kasih kepada semuanya, tidak bisa saya sebut satu persatu Kepada Bapak Ibu semua, sahabat mitra Dunia Ikan Gapus Yang sudah banyak mengirimkan doa kepada saya Untuk kesembuhan saya Yang sudah memberikan Sudah memberikan bantuan Ada yang mengirimkan obat Ada yang mengirimkan jamu Ada yang mengirimkan alat terapi Dan lain sebagainya Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan semua kebaikan dari Bapak Ibu semua Mendapatkan balasan dari Allah Tuhan yang maksa Atas kebaikannya Dan mendapatkan balasan yang lebih besar lagi Dari apa yang Bapak berikan ke saya Terima kasih lagi Pada Siapapun Anda yang sudah banyak mendoakan saya juga Dan Saya juga minta maaf kepada semua mitra Mungkin saat saya sakit memang Saya tidak membuka Untuk dijenguk Karena memang Ingin fokus dalam proses penyembuhan Ya walaupun sebetulnya Saat ini pun Saya juga sudah bersyukur Sudah bisa duduk Sudah bisa Santai-santai di kursi Walaupun Belum bisa beraktifitas secara maksimal Tapi sudah mulai membaik Ya sebetulnya Semua itu berawal dari Ya berawal dari mungkin Saya pikir keteledoran saya sendiri juga Karena memang Saya kan Beraktifitasnya di air ya Di kolam ya Kita sering bermain-main air Kita sering nyemplung di kolam gitu kan Ya Karena Kondisi kolam kan kadang berlumut licin Ya sebetulnya sudah ada Sepatu atau sandal anti selip Antile licin itu ya Sudah ada Cuman Dalam beraktifitas Kadang saya sering Tidak menggunakan Ya kadang Menganggap Menganggap enteng ya Itu tidak perlu Ternyata Dampaknya seperti ini Jadi beberapa kali beraktifitas Selama kurang lebih 6 bulan terakhir ini Itu saya sering jatuh Sudah hampir ada Kalau 5 kali jatuh di kolam itu Dengan posisi jatuh itu Terpleset itu Bagian punggung yang Bagian punggung yang Kebentur Lantai Punggung ini Tidurnya terlentang Jadi kadang Kebentur langsung jatuh gitu Nah selama sering jatuh itu Sebenarnya juga sudah sakit Cuman Tidak begitu saya rasakan Nah sering terjadinya Benturan itulah yang menyebabkan Benturan yang terakhir itu Kemarin Ya berdampak seperti ini Sangat sakit sekali Dan Harus Ada saraf yang memang Yang memang Jepit ya Harus saraf yang kejepit Karena benturan itu Sehingga sakit sekali Untuk digerakkan Ya Dan Dalam proses penyembuhan itu Memang cukup sakit ya Jadi Dalam Kondisi hanya bisa tidur Terlentang Pakai Disarankan pakai Tidak pakai Kasur Dan tidak pakai bantal Jadi hanya di Karpet gitu aja Biar Biar lurus Nah selama kurang lebih Tiga minggu Ya Dipastikan sudah Gak bisa apa-apa Udah cuman tidur aja Makanya saya minta maaf ya Jangankan Mbah lesi WA-nya Bapak ibu semua ya Jadi mau megang HP aja Kan sulit Karena posisi terlentang Tanpa sandaran Tanpa Apa Bantal Makanya banyak sekali WA Ataupun mungkin Apa Pertanyaan-pertanyaan Atau mungkin Kumpulinan-kumpulinan Dan lain sebagainya Belum saya bales Mohon maaf sekali lagi Ya Mudah-mudahan dengan Saya kembali Sudah mulai gak sehat Saya bisa beraktifitas Seperti sediakala Ya Walaupun memang Ini kondisinya Kalau untuk duduk Agak lama Memang Kurang Belum begitu Maksimal ya Walaupun ini kan Saya posisi duduk ini Masih menggunakan Bantuan ini Masih bantuan Penyangga pinggang Masih menggunakan Bantuan penyangga pinggang Untuk biar gak terlalu sakit Ya Dan Saya ucapkan terima kasih Sekali lagi Kepada semua mitra Dan sahabat duniaikan Gabus Yang Sudah Berbaik hati Sudah mau Minimal Mendoakan saya Untuk kesembuhan saya Karena memang Itulah yang bisa saya harapkan Doa Bapak Ibu Orang-orang baik Di luar sana Ya Walaupun kita sudah Hidiar untuk Mencari kesembuhan Perubat Ya Tetapi Semua itu Tidak terlepas Dari doa Bapak Ibu Semua yang di luar sana Saya ucapkan Terima kasih Sekali lagi Dan Semoga saya bisa Segera pulih Seperti Sedia Bala Terima kasih Bapak Ibu semua Sahabat duniaikan Gabus Semoga Kedepan menjadi Lebih baik lagi Menjadi Lebih sehat Dan lebih bisa Beraktifitas kembali Oke terima kasih Atas doanya Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya